Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI sekaligus politisi PD Perjuangan Arya Bima saat ditemui di Stadion Gelora Bung Karno di Agenda Gladi Bersih Jumat kemarin menuturkan kesiapan segala aspek baik teknis di dalam hingga di luar stadion sudah rampung. Arya Bima menegaskan Sabtu 24 Juni 2023 akan menjadi hajat besar bagi PD Perjuangan. Selain disuguhkannya berbagai penampilan hingga kesenian, Sabtu merupakan konsolidasi besar seluruh kader PD Perjuangan menuju pemilu 2024 mendatang. Dia juga mengaku keseluruhan persiapan sudah hampir 100% dan berharap acara akan berjalan lancar. Karena kenapa kita ambil panggung timur? Karena itu adalah panggung yang cukup sakral di mana Bung Karno pidato di tahun 1966. Sebagai satu wujud penghormatan kita kepada Bung Karno, walaupun mataharinya tetap menyengat. Kita harapkan Ibu Mega yang bisa mengendalikan mendung biasanya langsung mendung itu menutup GBK ini untuk mendikan suasana ketentuan besok di hari acaranya. Kemudian yang extended service kita siapkan dari berbagai penunjang soal keamanan, soal kesehatan, juga soal hal yang menyangkut keluar masuknya peserta dari lingkar luar sampai jalan di Gadot Subroto. Kita sudah hitung betul bagaimana kemacetan yang biasanya turun di jalan TVRI, kita tidak turunkan di situ karena biasanya kemacetan di situ akan berujung sampai pitutol. Yang semacam-semasam ini rekayasa lalu lintas kita siapkan betul, jangan sampai peserta yang ingin masuk ke GBK ini tersendat atau bahkan tidak bisa masuk karena kebuntuan daripada sistem rekayasa transportasinya. Sementara itu sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto pun juga ikut memantau persiapan puncak bulan Bung Karno. Hasto menyebut akan ada elemen kejutan dalam acara hari ini. Menurutnya gladiresi yang digelar ini menunjukkan semangat yang mencerminkan kesiapan PDIP dalam membangun bangsa. Sebanyak 3.000 penari juga akan meramaikan puncak perayaan bulan Bung Karno. Selain itu sejumlah artis akan menjadi penampil dalam acara bertajuk Kepalkan Tangan Persatuan untuk Indonesia Raya. Perlu persiapan semua menunjukkan semangat yang bergelora yang begitu tinggi di dalam puncak peringatan bulan Bung Karno hari Sabtu 24 Juni besok siang. Dengan kesiapan ini menunjukkan kesatu paduan PDI Perjuangan dengan rakyat yang kokoh di dalam sejarah bangsa tetapi visioner di dalam membangun kemajuan bangsa akan terus menerus diperkuat. Dalam acara puncak bulan Bung Karno ini Presiden Jokowi dibastikan akan hadir untuk memberikan sambutan. Hasto juga mengisyaratkan adanya kemungkinan 10 nama bakal calon wakil Presiden Pendamping Ganjar Pranowo ikut hadir dalam perhelatan ini. Tim Liputan, Kompas TV